Kita beralih ke informasi lain, Lanut Atang Sendajaya, Bogor, Jawa Barat, meluncurkan helikopter ambulans yang dilengkapi dengan dokter spesialis. Dalam helikopter ini juga tersedia peralatan medis termoderen. Salah satunya mesin autopulse yang merupakan alat resutisasi mekanis bagi para penderita gagal jantung. Para dokter ini berlatih memberi pertolongan awal pada penderita gagal jantung. Mulai dari pertolongan pertama hingga pertolongan medis di dalam helikopter yang berfungsi sebagai ambulans. Selain harus bertindak cepat, para dokter ini juga harus mahir menggunakan peralatan kedokteran canggih yang ada di dalam helikopter. Helikopter ambulans tak hanya berfungsi sebagai alat transportasi. Peralatan kedokteran mutahir yang melekat di dalamnya dimaksudkan untuk memaksimalkan penanganan pasien saat dipindahkan ke lokasi berbeda menggunakan helikopter. Misalnya autopulse atau resusitasi mekanis, yaitu perangkat otomatis yang berfungsi memberikan bantuan pernafasan terus-menerus hingga korban sampai di rumah sakit. Perangkat canggih ini hingga kini baru ada di sejumlah rumah sakit modern di luar negeri. Pelatihan pengobatan di dalam pesawat helik ini ternyata menjadi pengalaman tersendiri bagi para dokter. Mengobati pasien di dalam pesawat helik yang tengah berjalan menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya selain harus berkonsentrasi mengobati pasien, mereka juga dihadapkan dalam keterbatasan. Untuk mempelajari tentang evakuasi medis udara ini, kelaminnya cuma diajarkan di teori, karena kan setiap hari kita bisa ketemu dengan helikopter. Tapi dengan adanya kegiatan ini, benar-benar sangat membantu kami sebagai PPDS untuk belajar dengan lebih utuh tentang evakuasi medis udara termasuk simulasinya juga. Ambulans helikopter saat ini baru tersedia satu unit. Walaupun baru satu unit, namun siap bertugas untuk kepentingan perang dan membantu masyarakat terutama di lokasi bencana. Di dalam pesawat bisa, di dalam pesawat yang dilengkapi, semua dilengkapi untuk pertolongan pertama sehingga ini bisa tertolong dengan baik. Daripada sama sekali tidak ada, tapi ke depan itu ada. Indonesia mudah-mudahan ini mau mengembangkan itu, mudah-mudahan mengembangkan itu. Sebagai pangkalan udara yang mewadahi skadron helikopter angkut, Lanut Atang Senjaya berharap jumlah helikopter ambulans ditambah, sehingga semakin banyak penderita penyakit berat yang tertolong dengan perlengkapan medis di atas heli. Selama ini, evakuasi udara korban bencana maupun perang hanya untuk mengejar kecepatan dan mengalahkan rintangan geografis, namun tanpa pernah mendapatkan pertolongan medis saat berada di udara. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.